Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sopar Riau bersama saya, Mejuka Frisdeu. Pemirsa, masa-masa keemasan anak disebut-sebut dibulai dari 0 hingga 5 tahun. Saat masa keemasan itu penting sekali bagi orang tua memberikan pengasuhan terbaiknya. Khususnya kita yang tinggal di daerah Provinsi Riau, penting untuk bisa memasukkan nilai-nilai Melayu Riau ke dalam pengasuhan kita. Lantas bagaimana pengasuhan anak usia dini berbasis budaya Melayu Riau? Kita akan membahas ya bersama dosen pendidikan anak usia dini, ada Ibu, kandidat dokter Ria Novianti MPD. Selamat pagi Ibu Ria. Selamat pagi Mbak Michi. Bu, pastinya kita sepakat 0 sampai 5 tahun itu adalah masa emas dari seorang anak. Tonggak awalnya ada di tahun-tahun pertama kehidupan. Lantas kemudian apa yang membuat masa-masa 0 sampai 5 tahun ini begitu penting sekali untuk melihat masa depan anak kita? Iya betul. Kenapa masa usia dini atau usia 0 sampai 5 tahun itu disebut sebagai golden age? Itu terutama Mbak Michi karena pada masa-masa ini otak anak berkembang sangat pesat. Dan pertumbuhan perkembangan anak secara fisik itu juga sangat cepat dibandingkan dengan usia anak di atasnya, 6 tahun ke atas. Nah apa yang terjadi pada otak anak itu sebenarnya otak anak sedang menampung banyak sekali informasi karena memang sinaps dan neurons-nya sedang terbentuk. Oleh karena itu memang apa yang kita lakukan terhadap anak, artinya stimulasi-stimulasi yang kita berikan kepada anak di usia dini ini, ini akan menjadi fondasi dasar yang dibutuhkan anak agar bisa tumbuh dan berkembang optimal di usia kemudian. Oke, kalau kita bicara soal pengasuhan tentu ada kepentingan orang tua untuk memasukkan nilai-nilai tertentu. Apalagi kalau kita tinggal di daerah Provinsi Riau, penting rasanya mempertahankan kearifan lokal kita ya Jurya ya. Lantas, apa yang menarik dari budaya Melayu Riau untuk bisa masuk ke pengasuhan anak? Oke, masa sekarang adalah masa digital ya Mbak Michi ya. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh orang tua yang sebenarnya bisa menjadi sebuah, artinya ada dua sisi yang bisa kita lihat dari dunia digital. Di satu sisi dia memberikan kemudahan. Oke. Banyak sekali kemudahan yang kita peroleh kalau orang tua mau tahu informasi misalnya mengenai MPAC misalnya gitu ya, MPAC yang baik untuk anak tinggal browsing kan. Oke. Kalau mau berkomunikasi orang tuanya bekerja tinggal nelfon anak. Gampang, mau video call juga bisa. Tapi di sisi lain, ketika orang tua tidak bijak menerapkan aturan penggunaan media digital pada anak, maka yang terjadi adalah si media digital yang diciptakan untuk kebaikan, untuk kemudahan kita sehari-hari malah menjadi bemerang. Nah, kita lihat kan kondisi-kondisi di mana sebuah keluarga tidak lagi menjadi akrab karena masing-masing sibuk nih menggunakan gadgetnya sendiri-sendiri. Sering ya kita lihat ya, mungkin kita lihat di rumah makan lah ya, sama-sama duduk di restoran, di meja makan, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Karena WhatsAppnya belum kebales katanya Bu. Belum kebales. Bahkan ada orang tua yang dengan sengaja memberikan gadgetnya pada anak supaya anaknya diem. Oke. Gak ada ya? Oke. Iya, iya, iya. Nah, dari sana ya sebenarnya setiap orang tua itu merasa risau. Sebagian besar deh, pokoknya pasti merasa risau bahwa, ah kenapa ya saya tak berhasil menerapkan aturan. Itu disebut dengan mediasi parental. Oke. Nah, di budaya Melayu, tadi kan Mbak Bici nanya ya, kenapa sih menarik untuk mengembangkan nilai-nilai Melayu ini ke dalam parenting. Sebenarnya kita sebagai orang Melayu Rio itu gak usah susah-susah lagi mencari apa yang bisa kita jadikan pegangan. Karena kita punya yang namanya tunjuk ajar Melayu. Oke. Kayak kita tahu, tunjuk ajar Melayu itu dikembangkan, dituliskan dalam berbagai macam buku oleh Bapak Tena Sefendi. Nah, di dalam tunjuk ajar Melayu itu hubungan antara orang tua dan anak itu diatur sedemikian rupa. Jadi kan kalau tunjuk ajar Melayu itu memang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Tapi kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, maka secara rinci tunjuk ajar Melayu itu memberikan panduan bagaimana orang tua dalam membesarkan anak, apa saja tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jadi kalau kita mencari keluar, misalnya mencari ke referensi-referensi barat, bisa juga. Tapi sayang sekali kalau kita tidak mencarinya ke nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan kita sendiri, yaitu budaya Melayu Rio. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana fenomenanya, Bu? Untuk orang tua di Provinsi Rio atau mungkin yang lebih khusus di Pekanbaru, penanaman soal nilai-nilai budaya Melayu Rio atau percakapan soal mengilhami tunjuk ajar Melayu tadi dalam pengasuhan anaknya seperti apa, Bu? Ya, karena memang sekarang banyak sekali budaya yang masuk, terutama Melayu media digital tadi. Ada budaya pop culture, segala macam itu kan masuk ya ke dalam lingkungan masyarakat kita dan itu pasti mempengaruhi pengasuhan. Orang tua-orang tua yang memang sehari-hari menggunakan media sosial, kemudian kegiatannya terkait erat dengan internet, itu akan banyak sekali terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Nah, si budaya Melayu ini itu tentunya karena, apa namanya, tersubstitusi oleh budaya luar, itu makin lama makin menipis. Menipis? Iya, makin menipis nilai-nilainya ditanamkan oleh orang tua dalam kehidupan di keluarga. Oke, itu jadi fenomena mungkin tidak hanya budaya Melayu Rio, tapi juga kearifan lokal di daerah lain juga menghadapi tantangan yang sama ya, Bu? Iya, tapi gini Mbak Mici, saya pernah melakukan sebuah penelitian kualitatif yang intinya itu adalah menanyakan, apakah orang tua milenial, jadi seperti Mbak Mici ya, ini orang tua milenial ya? Bisa. Orang tua milenial itu, apakah masih merasa bahwa budaya Melayu itu penting untuk dijadikan nilai-nilai yang mereka terapkan dalam pengasuhan? Iya, dan ternyata semua responden dari penelitian saya, ada 21 orang, itu semuanya mengungkapkan bahwa mereka merasa itu sangat penting diterapkan dalam nilai-nilai, terutama karena Melayu itu adalah Islam. Oke. Karena nilai-nilai Melayu itu kan memang didasari oleh nilai-nilai Islam, nah mereka tetap berharap bahwa anak-anak mereka itu adalah anak-anak yang bisa ngaji, rajin sholat, soleh, soleha, itu tetap punya adab yang baik, jadi memang secara intuitif semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anak, dan itu ada di nilai-nilai yang sudah ada di budaya Melayu kita. Saya, sebelum kita menggali lebih lanjut soal prinsip-prinsip pengasuhan berbasis budaya Melayu Riau ini, saya ingin tahu ketertarikan Anda, Bu Ria, menggali, melakukan riset, mungkin pengabdian juga, soal pengasuhan anak berbasis budaya Melayu Riau ini apa yang memotivasinya? Iya, saya memang mendalami parenting sudah beberapa tahun belakangan ini, dan yang saya pelajari adalah parenting terutama dari teori-teori barat, yang sudah umum kita temukan dimana-mana. Nah, ketika saya pada suatu kesempatan membaca sebuah buku karangan Pak Tena Sefendi, dan menemukan nilai-nilai yang disampaikan melalui syair, pantur, gitu ya, saya jadi mikir bahwa, wah, ini sebenarnya kita nggak perlu cerita jauh-jauh, nyari jauh-jauh mengenai parenting, kita udah ada di nilai-nilai kita sendiri, gitu loh. Oke. Dan, sebenarnya, parenting yang paling baik itu adalah parenting yang memang didasarkan oleh budaya yang berkembang, kan? Dan sayang sekali kalau misalnya kita meninggalkan nilai-nilai yang sebenarnya membesarkan diri kita. Nah, orang bilang kan, itu kayak orang, nggak usah jauh-jauh deh, itu memang cara orang tua saya dulu mendidik saya, iya, tapi belum tentu kita sekarang. Apalagi orang tua-orang tua muda yang tergolong kaum milenial masih melakukan hal yang sama. Jadi, ini semacam apa ya, sebuah visi lah gitu ya, agar nilai-nilai parenting itu bisa didasarkan dalam nilai-nilai budaya Melayu. Nah, ini disebut dengan ethno-parenting atau parenting berbasis budaya. Oke, menarik sekali ini. Lalu kemudian, apa prinsip-prinsip ethno-parenting berbasis budaya Melayu ini, Bu Ria? Iya, ethno-parenting berbasis budaya Melayu itu adalah parenting yang memang mengambil nilai-nilai budaya Melayu untuk dijadikan dasar dalam pengasuhan anak. Nah, macam-macam yang bisa kita ambil dari budaya Melayu. Tiga yang paling utama, misalnya, Bahasa Ibu. Oke, misalnya adalah bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak. Oke. Jadi, jangan kira bahwa orang tua itu setelah anak yang lahir cuma kasih makan membesarkan saja, tidak? Banyak fenomena yang kita lihat, anak-anak punya perilaku yang tidak sesuai dengan harapan atau bahkan menyimpang. Itu karena memang orang tua tidak cukup ambil pusing terhadap pengasuhan anak. Jadi, banyak hal-hal yang missing gitu, hilang dalam pengasuhan. Misalnya, berdialog dengan anak, bercanda dengan anak gitu. Oke. Kemudian, yang paling mendasar dari budaya Melayu adalah bagaimana adab dikembangkan. Adab. Adab itu adalah dasar dari budaya Melayu. Bagaimana orang tua berperilaku kepada anak, bagaimana ayah memperlakukan. Ibu, itu semuanya diatur dalam budaya Melayu. Karena kan anak ini adalah the best imitator. Jadi, dia adalah imitator terbaik. Apa yang dia lihat dalam rumah tangga ayah ibunya, itu kemudian akan dia serap dan dia jadikan bagian dari kepribadiannya dia. Kalau dia dewasa, nanti dia akan bisa memperlakukan orang lain sebagaimana ayah dan ibunya saling memperlakukan pasangan masing-masing. Dan yang ketiga adalah bagaimana anak diharapkan dalam keluarga. Mau dijadikan apa. Dalam budaya Melayu, misalnya, salah satu nilai yang paling diusung itu adalah nilai kesederhanaan. Kalau zaman sekarang kan kita cenderung konsumtif misalnya gitu. Iya, benar, benar. Apalagi dengan banyak konten-konten promosi produk. Konten promosi produk, betul. Dengan gampangnya kita bisa beli apa saja. Untuk anak, atau untuk diri sendiri gitu. Padahal sesuatu yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Nah, nilai seperti itu yang ada dalam budaya Melayu. Oke, ini menarik sekali. Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat teori-teori yang dikembangkan di Barat. Tapi sebenarnya ada suatu filsafat hidup. Orang Melayu Riau yang harusnya terus kita jaga agar kearifan lokal itu terus hidup. Lantas kemudian, Bu Ria, apa yang Anda lihat perbedaan pengasuhan berbasis budaya Melayu Riau dengan pengasuhan berbasis budaya Barat misalnya? Oke, dasarnya pasti. Budaya Melayu seperti yang kita bahas tadi adalah, basicnya adalah Islam. Oke. Ya, maka seluruh nilai-nilai yang ada dalam budaya Melayu itu mengarahnya pada bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia, gitu ya. Bagaimana kita berhubungan dengan alam dalam perspektif Islam. Sedangkan teori-teori parenting umum kan dasarnya bukan itu. Ya, biasanya psikologi perkembangan. Oke. Ya, walaupun tidak bertentangan juga. Tapi kita lebih spesifik untuk menemukan jati diri Melayunya, gitu lah. Sehingga kita, masyarakat Melayu, yang besar dalam lingkungan Melayu, yang dididik dengan nilai-nilai Melayu, itu pasti punya kekasan sendiri. Dari segi adab, dari segi etika, cara berbicara, cara beribadah, dan sebagainya. Oke. Ini menarik sekali untuk melihat bagaimana tadi Bu Ria sampaikan ada pola komunikasi anak orang tua, pola komunikasi suami dan istri. Yang bisa diterapkan agar menjadi pengasuhan yang baik untuk anak. Tapi kita akan bahas di sesaat lagi.